Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung beserta Sekretaris Dinas Darson menyambut secara langsung pimpinan Ombudsman RI beserta Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Kunjungan ini dalam rangka Supervisi Penilaian Kepatuhan Tahun 2023. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Jemli Huta Barat mengatakan kunjungan ini adalah tindak lanjut dalam pelayanan publik khususnya di disdik Kepulauan Riau yang memang sebelumnya telah dilaksanakan penilaian awal dan dilanjutkan dengan penilaian Supervisi. Di tempat yang sama, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau Lagat Siadari mengatakan bahwa Ombudsman kini memvalidasi pengambilan data yang sebelumnya dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas dan jajarannya masih sangat komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepulauan Riau. Lagat berharap pendidikan yang ada di Kepulauan Riau ke depannya bisa setara dan semakin maju. Sementara itu terkait penilaian Ombudsman terhadap Distik Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan untuk pelayanan harus terus berubah, terus ditingkatkan, dan dibangun menjadi lebih luas untuk melayani masyarakat dengan baik. Jadi ini adalah tindak lanjut dari penilaian kita terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan. Sebelumnya sudah dilaksanakan penilaian awal, ini adalah penilaian supervisi. Penilaian supervisi kita melihat dari yang istilah kerennya itu reko-reviewan dari atas. Ada, masih ada ruang-ruang yang bisa kita lihat yang sebelumnya tidak ada. Samping, beberapa hal perlu validasi dari data-data yang ada. Hari ini kita ingin memastikan bahwa Dinas Pendidikan Kepulauan Riau memang telah menerapkan pelayanan yang sesuai dengan tahun 2005-2009. Jadi kita memvalidasi pengambilan data yang sebelumnya. Terkait dengan harapan kita ke depan, kita masih sangat optimis, Gubernur melalui Kepala Dinas dan jajarannya masih sangat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri ini. Ya memang agak berbeda, Kepri ini kan geografisah kan di lautan ya, 96 persen seperti itu. Tapi kita yakin lah, kalau dulu memang keberpihakan khusus, seperti kami ke Natuna, itu kau sekolah di sana, dulu memang pendekatannya adalah anak-anak di sana dibawa ke Batang, Tanyupinan. Tapi kan pengalaman membuktikan, mereka nggak betah, akhirnya banyak putus sekolah. Nah, yang paling tepat adalah membangkitkan pendidikan di sana, membangun yang berkualitas. Kalau di Batang kualitas yang geraknya A, di sana harus A. Tingkatkan juga gitu. Betul, harus seperti itu. Fasilitasnya, salah pasaranannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan keberpihakan demikian, orang-orang Melayu, yang ada di pesisir, yang ada di Kanatuna, Anabas, Lingga, itu memang ke depan, setara dengan lulusan dari Batang dan Tanyupinan. Kalau kita melihat data terkait dengan misal penerimaan kepolisian, ya kami pernah masuk dalam mengawasi sana, ditemukan data bahwa lulusan, grade lulusan polisi yang diterima di Keper ini, tidak lebih baik nilai yang berdengar negara di Jawa. Bayangkan, kalau di Batang bisa jadi mekian, dikomparsikan dengan Dandrin Atuna, dan Anabas, nah, jadi ini PR yang besar ini. Tapi kami yakin, Pak Kadis ini punya koma yang luar biasa. Bukan orang kebetulan, tapi orang yang pas. Pak yang mengelola, dan pendidikan di Keper ini, makin maju. Khususnya SMA dan SMA dan SMA. Karena kita ini adalah merupakan pembunusmen, penilai kita, tentunya, di sisi pelayanan harus berubah terus, mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Contohnya saja, penilai pendidikan selama ini, terkait masalah pelayanannya, tahun ini kita bangun. Pelayanan lebih luas, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Itu salah satu. Karena ini pendidikan, kita ini membawahi lima kabupaten, dua kota, dengan satuan pendidikan tersebar. Memang perlu artinya kolaborasi yang baik. Kami berterima kasih pada umusmen, Provinsi Keper, yang artinya selalu memberikan masukan, memberikan artinya memantau kita, bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita ini lebih baik ke depan. Ada beberapa hal yang perlu divalidasi dari segi pelayanan publik nasional. Ada empat ciri, yaitu independen, no diskriminasi, tidak memihak, dan tidak ada biaya. Hal tersebut dapat dilihat di Dinas Pendidikan secara pasti telah dilaksanakan dengan baik. FND TV Kepri Dari Tanjung Pinang menggabarkan. Terima kasih.